Intro 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 Hi guys, Assalamualaikum Assalamualaikum, kembali bersama saya, Sawfi, host anda dalam review mingguan hashtag ITMetro. Ok, pada minggu ini saya akan review peranti keluaran Apple iaitu iPhone 12 Pro Max. Mungkin korang tertanya-tanya apa yang membezakan antara 12 Pro Max, 12 Pro dan generasi iPhone 12 yang lain. Sebagai teaser, saya bagi dulu iaitu 12 Pro Max dilengkapi dengan sensor LiDAR dan beberapa fungsi lain. Cuma untuk minggu ini saya akan turut review MagSafe Duo Charger iaitu pengecas tanpa wayar khas untuk iPhone 12 dan juga peranti Apple Watch. Jom kita saksikan unboxing. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi iPhone 12 Pro Max ini, ia didatangkan dengan tetapan 3 lensa utama di bahagian belakang dan mempunyai rekaan yang mirip dengan iPhone 11 versi Pro. Pada kali ini, Apple meningkatkan keupayaan serta spesifikasi kamera mereka termasuk memperkenalkan sensor baru iaitu LiDAR. Selain itu, perbaruan yang dibuat oleh Apple pada kali ini adalah tidak menyertakan power brick sebaliknya hanya kabel lightning sahaja. Menurut Apple, langkah itu dibuat supaya mengurangkan penggunaan elemen unik sekaligus menjadikan pembuatan peranti pintar selepas ini lebih mesra alam. Saiz kotak untuk semua variasi iPhone juga lebih nipis berbanding versi sebelumnya. Untuk versi iPhone 12 Pro serta Pro Max ini, ia ditawarkan dengan pilihan storan bermula 128GB hingga 512GB. Bagi pilihan warna pula, ia didatangkan dengan Graphite, Silver, Gold dan Pacific Blue. Ok, itu seber sedikit info ringkas berkenaan dengan iPhone 12 Pro Max. Seperti saya cakap awal tadi, iPhone 12 Pro Max dan juga versi Pro dilengkapi dengan sensor LiDAR. Apa itu LiDAR? Secara ringkasnya, LiDAR adalah satu sistem digunakan untuk mengukur pencahayaan masuk ke dalam lensa. Jadi, kualiti gambar lebih baik. Kalau korang nak tahu, saya terangkan. Sensor LiDAR ini membantu untuk meningkatkan image atau rakaman dengan pengesanan cahaya pintar. Sensor LiDAR ini dalam bahasa panjangnya adalah Light Detection and Ranging atau Sensor Pengesanan Cahaya dan Jarak. Dengan bahasa yang lebih mudah, sensor pintar ini akan memberi tahu kepada lensa serta chip pemproses untuk ukuran cahaya masuk, sekaligus menghasilkan gambar berkualiti. Rakaman video daripada generasi iPhone 12 ini juga persis penggunaan perkakas profesional, hasil daripada gabungan kepelbagian teknologi maju termasuk sensor kameranya. Seperti yang saya cakap di awal tadi, saya akan review MagSafe Duo charger iaitu pengecas tambahan kularan Apple. Bagi saya, MagSafe Duo ini adalah perkakas yang wajib ada untuk pengguna yang memiliki ekosistem produk Apple terdiri daripada iPhone dan Apple Watch. Pengguna tidak lagi perlu membawa banyak pengecas jika on the move sebaliknya cukup dengan satu perkakas iaitu MagSafe Duo untuk melakukan pengecas peranti pintar iPhone serta Apple Watch. MagSafe Duo menggunakan sambungan USB Type-C kepada power brick. Mungkin ada dalam kalangan pengguna di luar sana yang tertanya-tanya berhubung tempoh waktu pengecasan menggunakan MagSafe Duo. Ia sebenarnya bergantung kepada input power brick yang digunakan oleh pengguna. Semakin kecil input kuasa, semakin perlahan kadar pengecas MagSafe Duo. Bagaimanapun, saya amat berpuas hati dengan prestasi MagSafe Duo ini memandangkan saya seringkali on the move. Jadi perkakas ini mengurangkan beban saya untuk membawa pelbagai jenis pengecas. Ok, saya rasa saya sudah sentuh hampir semua angle untuk iPhone 12 Pro Max ini dan juga MagSafe Charger Duo ini. Kalau korang nak tahu maklumat dengan lebih lanjut, korang boleh layari laman web Apple. Ok, untuk itu sahaja segment kita pada minggu ini. Jumpa saya minggu depan, hari sama, waktu sama. Ingat IT Metro, apa sahaja asalkan gadget. Jumpa lagi. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.